Intro Arian Robben lahir di Bedum, Belanda pada tanggal 23 Januari 1984 Ia terlahir dari ayah bernama Hans Robben yang merupakan seorang agen sepak bola dan ibu seorang selebriti lokal bernama Nyonya Marjo Robben Selama masa kanak-kanaknya, Robben tidak pernah menunjukkan minat dalam pendidikan Bahkan, ketika orang tuanya mencoba untuk meyakinkannya ia justru lebih suka mengikuti ayahnya ketika ia melakukan bisnis sepak bolanya Robben memang sudah tertarik pada sepak bola pada usia yang sangat dini Permintaannya untuk bergabung dengan akademi di usia muda membuat orang tuanya menyadari dan memahami bakat yang dimiliki oleh putra mereka Di tahun 1996, akhirnya ia bergabung dengan Akademi FC Groningen Klub tersebut terletak tidak jauh dari Bedum Di sana, Robben mulai mengembangkan kemampuannya sebagai seorang pesepak bola Terhusus sebagai seorang pemain sayap yang gemar menyisir dari sisi kanan untuk melepas tendangan dengan kaki kirinya Singkatnya, sejak masih bermain di Akademi, Robben sudah menjalankan perannya sebagai winger yang handal di lapangan Pemain yang lahir di tahun 1984 ini menjalani debut seniornya bersama dengan Groningen di tahun 2000 Sebagai pemain muda, permainan Robben semakin meningkat seiring berjalannya waktu Ia akhirnya direkrut oleh klub yang lebih besar PSV Eindhoven di tahun 2002 Di musim pertamanya, ia langsung mampu membentuk kombinasi yang sempurna dengan penyerang asal Serbia Mateja Kesman hingga akhirnya mereka mendapatkan julukan Batman & Robben Dengan kontribusi 12 golnya, ia berhasil berperan besar dalam juaranya PSV di musim 2002-2003 tersebut Di musim berikutnya, performa Robben pun semakin membaik meski ia gagal mempertahankan trofi bersama dengan PSV Beberapa klub besar di Inggris pun tertarik kepadanya Salah satunya adalah Manchester United Robben bahkan secara personal sudah diundang oleh Sir Alec Ferguson untuk berkunjung ke markas latihan Setan Merah Namun, biaya transfer yang MU tawarkan terhadap PSV jauh di bawah valuasi sang pemain Hal tersebut membuat PSV akhirnya urung untuk melepas pemainnya Setelah itu, Chelsea datang dengan tawaran yang memuaskan PSV Kemudian merampas Robben dari tangan Sir Alec Ferguson Robben akhirnya hijrah ke London di awal musim 2004-2005 Awal karirnya bersama dengan Chelsea tidak berjalan mulus karena ia harus menderita cedera setelah menjalani laga pramusim Ia baru menjalani debutnya di bulan November 3 bulan setelah musim berjalan Meski begitu, ia terbukti langsung klop di musim pertamanya bersama dengan The Blues Ia bahkan masuk ke dalam nominasi pemain muda terbaik versi PFA musim 2004-2005 Meski akhirnya ia harus kalah dari Wayne Rooney Pertahan selama 3 musim di Chelsea, karir Robben terbukti tidak mulus-mulus saja Ia melewati masa baktinya dengan berbagai macam cedera Julukan kaki kaca pun mulai disematkan kepada dirinya Sangat disayangkan karena ia selalu tampil apik kalah kondisinya benar-benar fit Meskipun sering dirundung cedera, nilai Robben ternyata tetap tinggi Terbukti, di awal musim 2007-2008 Ia diakuisisi oleh klub raksasa asal Spanyol Real Madrid Permainan sang pemain sayap ini terbukti bagus Dengan catatan 28 penampilan dan 7 gol di musim pertamanya bersama dengan Madrid Arjen Robben mampu tampil konsisten hingga musim berikutnya Namun, ia menjadi korban dari hadirnya Florentino Perez Yang membawa serta beberapa pemain hebat di awal musim 2009-2010 Robben akhirnya hengkang ke Jerman dan bergabung bersama dengan Bayern München Di sana, Robben mulai masuk ke puncak karirnya Awal karirnya bersama dengan Bayern München Ia ukir dengan sempurna setelah berhasil menyebut dua trofi domestik Serta mencatatkan diri sebagai top score klub dan meraih trofi pesepak bola terbaik di Jerman tahun 2010 Tak hanya itu, duetnya dengan Frank Ribery menjadi faktor terbesar dominasi Bayern München di Bundesliga selama beberapa tahun terakhir Mereka juga mampu menyumbangkan satu trofi Liga Champion bagi Bayern München di musim 2012-2013 Di musim tersebut, Bayern München berhasil meraih treble winner Sekilas, permainan Robben tampak simpel dan mudah ditebak Tanpa gocekan yang berlebihan, ia menyisir dari sayap kanan, masuk ke tengah, lalu melepaskan tendangan dengan kaki kirinya Namun, permainan yang simpel bukan berarti permainan yang mudah dihentikan Kini, Robben sudah memasuki senja karirnya Berbagai trofi sudah ia sumbangkan untuk klubnya Dan berbagai rekor pun sudah berhasil ia catatkan Namun, karir sepak bolanya akan selalu diingat berkat penampilan apiknya di lapangan